Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Dengan saya sendiri soleh disini untuk berbagi pengalaman Semoga bermanfaat bagi teman-temanku semua Yaitu tentang apa? Tentang review koneksi grounding pada potensio ya Untuk perangkatan power ini harus kita lakukan Karena kalau tidak kita lakukan biasanya suaranya bisa noise, dengung, atau serak suaranya ya Nah, kayak gimana? Ikuti video ini sampai selesai ya Maksudnya kayak gimana view-nya, tampilannya, bentuk jampernya seperti apa pada potensio Ikuti video ini sampai selesai ya Like video ini Apabila belum subscribe, di subscribe ya dulur Supaya apa? Supaya bisa dapat notifikasi Video dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Khususnya tentang audio sound system dan tutorial ya dulur Oke, langsung kita lihat ya dulur Nah, ini adalah potensio kita lihat dari bagian dalam Ini ada kabel Kabel ini kita solder pada bodi potensio ya dulur Ini memang kelihatannya ekstrim Ekstrimnya kayak gimana? Ekstrimnya seperti ini dulur Nah, sebetulnya ini potensio Tidak ada anjuran untuk pemasangan kabel pada bodinya Karena saya sendiri belum pernah melihat atau belum pernah membeli Atau jarang sekali tokopat elektronik yang menjual potensiometer Yang ada tempat untuk nyolder Atau koneksi bagian bodinya Itu belum pernah saya melihat Nah, ini memang ekstrimnya seperti ini Dan ini harus kita solder Ini soldernya harus benar-benar yang bagus Soldernya harus benar-benar yang kuat, yang panas banget Atau mata soldernya harus kita ganti Menggunakan yang mata solder yang bagus Supaya apa? Supaya bisa kuat menyolder atau membuat koneksi kabel pada bodinya ini Harus kita kerok dulu Pakai cutter atau kita amplas dulu Atau kita garis-garis menggunakan mata obeng Supaya kita bisa mudah untuk mensoldernya Seperti itu ya dulur Nah, ini sebetulnya ekstrim Tapi harus kita lakukan Karena bok kayu wajib kita pasang grounding pada bodi potensio Bok besi atau bok original power rakitan pun Sebaiknya kita sambung Atau kita jamper bodi potensio ke grounding Apalagi bok kayu Dan menggunakan power atau trafo besar Itu harus ya dulur Untuk bagian logam Yang khususnya lempeng logam besar-besar pada power amplifier Kayak di headsink atau pendingin seperti ini Nah, ini harus kita jamper juga Namun jampernya jangan ke CT atau jangan ke groundnya PSU ya lor Ini sama seperti ground pada bodi potensio Kita sambungnya pada ground input ya Nah, mungkin itu saja ya dulur Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Like and subscribe Kita tunggu ya Yang sudah subscribe Terima kasih Apabila ada kesalahan Mohon di maafkan Tetap stay tune di Cahaya Teknik Elektronik Murah Boya Leli Yang selalu menyajikan tutorial tentang perakitan power Sound system Dan Alat-alat Penyedia alat-alat elektronik lainnya Oke, terima kasih Saya selalu tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh